Selanjutnya saudara Partai Amanat Nasional, sodorkan nama Erik Thohir sebagai bakal cowok pres 2024. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan politik dengan Gerindra kemarin. Dalam silaturahmi politik, PAN dengan Gerindra kemarin ada sejumlah poin yang dibahas terkait pemilu. Salah satu pembahasannya adalah keputusan PAN yang menyodorkan nama Menteri BUMN Erik Thohir sebagai cowok pres untuk bersanding dengan Prabowo Subianto. Pembicaraan ini belum ada kata akhir baik dengan PDP maupun Gerindra termasuk dengan Golkar dan paket yang kami tawarkan, ke PDP kami tawarkan juga Erik Thohir, ke Gerindra juga kami tawarkan Erik Thohir dan paket air langga julgul kebelasan tetap hidup. Oleh karena itu tergantung pembicaraan-pembicaraan berikutnya, apakah ada titik temu atau tidak dengan partai mana dan di internal kami sudah kami serahkan kepada Ketua Umum, PAN untuk memutuskan kata akhir nanti. Kemana kita berlabuh, dengan siapa yang kita usung, nah itu keputusan dari Ketua Umum nanti. Menanggapi usulan PAN, Gerindra menyebut sosok Erik Thohir merupakan kandidat potensial yang masuk dalam radar bakal Cawapres. Namun keputusan Cawapres masih akan dibahas lebih lanjut oleh Gerindra dan PKB yang sudah tergabung dalam koalisi. Kami melihat orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberi bakti kepada bangsa dan negara adalah orang-orang terbaik. Dan setiap orang yang disodera oleh partai politik, kami sangat menghormati sebagai orang-orang yang memiliki niat dan kehendak untuk memberi bakti kepada bangsa dan negara. Karena itu, Pak Erik sekalipun yang disodera oleh Partai Amanat Nasional untuk menjadi calon lakil presiden, kami sangat menghormati. Dan selama ini kami juga mengikuti, mengamati Pak Erik dengan seksama. Dan ya kalau apakah masuk ke radar, ya radar. Terima kasih.